oke assalamualaikum jadi pada video kali ini saya akan beritahu apa itu fungsi dari Grab Clipping Mask yang di photoshop sebuah video ini boleh seperti biasa seperti biasa ya let's go oke Grab Clipping Mask apa itu fungsi dari Grab Clipping Mask tuh apa itu nah Grab Clipping Mask ini biasanya saya gunakan untuk membuat sebuah tulisan dan tulisan tersebut akan kukabungkan dengan background yang sudah saya sediakan nah contohnya seperti ini saya mempunyai tulisan seperti ini dan saya mempunyai gambar atau background seperti ini nah dan setelah saya kebukaan hasilnya seperti ini oke dan tanpa masa-masa lagi kita lanjutkan ke tutorialnya oke ini adalah hasil editan pertama saya menggunakan Grab Clipping Mask ya teman-teman nah ini hasil editan menggunakan yang backgroundnya seperti ini nah saya menggunakan backgroundnya seperti ini dan saya Grab Clipping Mask hasilnya menjadi seperti ini nah lalu yang kedua saya mempunyai ini editan seperti ini ini adalah editan yang kedua ini menggunakan background seperti ini nah backgroundnya seperti ini oke saya close action ya saya ulangi lagi dari awal agar kalian lebih jelas atau lebih paham kita close kita close oke kita mulai dari awal lagi nah langsung saja pertama kita akan membuat tulisan kita klik disini klik tulisan ini oke selanjutnya pada pilihan karakter disini saya memilih yang yang ini ya namanya Govetica ya kita klik oke lalu kalian terserah ya mau berapa ukurannya saya disini menggunakan 58,85 putih oke langsung saja kita tulis nah disini saya menggunakan warna hitam nah oke oke kita tulis mount mountain nah seperti ini ya mountain oke kita klik centang nah selanjutnya kita geser tulisan ini ke tengah ya teman-teman kita geser ke tengah seperti ini atau kalian bisa klik disini klik tulisannya lalu kalian pilih backgroundnya tekan shift kita klik nah kita ada pilihan disini ya kita pilih yang tengah sini oke lalu pilih yang ini nah dia akan otomatis ke tengah seperti itu oke selanjutnya saya akan perbesar tulisan ini kita perbesar sambil tekan tombol shift ya teman-teman agar bentuknya tidak berubah nah sambil tekan tombol shift kita tarik seperti ini nah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita klik kita klik karakter yang ada disini kita klik nah dan jika kalian atau teman-teman belum ada bagian karakter disini kalian tinggal klik windows disini lalu aktifkan bagian karakter oke sehubung saya sudah aktif nah saya sudah muncul ya karakternya disini oke nah setelah itu saya akan perkecil jaraknya agar lebih dekat lagi ya teman-teman agar lebih menarik oke kita ubah bagian sini bagian jaraknya Fy ini saya akan ubah menjadi min 100 oke hasilnya akan seperti ini nah kalau sudah kita close saja dan kita atur lagi ke tengah nah seperti ini lalu langkah berikutnya kita masukkan gambar yang ingin kita create clipping mask ya teman-teman atau yang ingin kita jadikan backgroundnya dari tulisan tersebut nah kita klik file kita klik place embedded saja langsung akan muncul ke dalam sini ya nah otomatis akan langsung masuk seperti ini ya teman-teman nah selanjutnya kita atur ukuran gambarnya ini kita besarkan ya seperti ini sesuaikan dengan tulisan kalian ya oke kurang lebih seperti ini nah langsung kita klik cintang nah agar lebih memudahkan lagi kita kita turunkan opacity nya teman-teman agar lebih kalau kita bisa mengatur tulisannya ini agar masuk ke dalam backgroundnya tersebut nah lebih memudahkan lagi nah kalau seperti ini kita bisa memudahkan untuk mengatur backgroundnya nah seperti itu oke jadi kurang lebih seperti ini kalau seperti ini kalau sudah seperti ini kita klik cintang nah lalu kita naikkan lagi opacity nya sip seperti ini nah langkah berikutnya ini kan masih dalam bentuk restriction layer ya teman-teman nah kita klik kanan lalu kita klik restriction layer oke nah selanjutnya kita klik kanan lagi kita pilih yang namanya ini create clipping mesh nah kita klik nah hasilnya akan seperti ini dia akan masuk ke dalam tulisan yang kita buat nah seperti itu nah selanjutnya ini kan masih putih ya teman-teman jadi gambar tulisan ini belum kelihatan sepenuhnya nah karena ini backgroundnya masih putih karena masih putih saya akan ganti lagi kita klik dua kali disini kita buka terlebih dahulu lalu kita klik disini blending option nah kita pilih yang namanya solid color oke disini saya akan lupa menjadi seperti ini nah akan lebih jelas ya oke karena lebih seperti ini oke seperti ini saja lalu klik oke nah selanjutnya kita bisa menambahkan efek stroke pada tulisan mountain ini ya nah kita pergi ke tulisan mountain ini oke lalu pilih efek ini disini atau layer style nah kita klik lalu kita pilih yang namanya stroke nah disini teman-teman bisa mengkreativitasikan nah seperti itu teman-teman bisa otak hati sendiri disini sesuai kreativitas sekalian nah seperti itu nah misalkan disini saya akan ubah menjadi hitam ya nah agar lebih kelihatan nah seperti itu lalu selanjutnya size-nya saya naikkan sedikit kebesaran nah bagusnya seperti itu lalu saya akan tambahkan lagi tambahkan drop shadow ya nah teman-teman tidak ikuti saya ya teman-teman bisa pilih yang lain dengan kreativitas kalian agar lebih menarik lagi nah ini cara saya saya tambahkan drop shadow seperti ini nah lalu saya akan atur ukurannya drop shadow opacity-nya masih kurang tajam nah kita tinggal naikkan seperti ini ya tinggal kreativitas kalian set saya teman-teman akan lebih menarik oke kurang lebih seperti ini kalau teman-teman bisa tambahkan yang lain agar lebih bagus lagi silahkan nah misalkan saya tambahkan outer glow atau gradient overlay bisa juga oke jadi seperti itu nah kalau saya seperti ini ya lebih simple oke kita close saja kalau sudah kita klik oke nah jadi seperti itu teman-teman fungsi dari create clipping mask ya udah ya teman-teman nah hanya kreativitas kalian agar lebih menarik lagi oke seperti itu nah selanjutnya saya akan mencontohkannya lagi dengan gambar yang kedua atau background yang kedua oke kita kita klik play lagi disini lalu kita klik new oke oke kita langsung saja klik create ya saya disini menggunakan ukuran 1,2,80 x 7,20 pixel oke langsung saja kita create nah saya akan contoh yang kedua ini close saja ya teman-teman yang tadi close saja kita sudah belajar yang ini kita close oke kita buat lagi nah sama seperti tadi kita tuliskan seperti tadi ya nah saya pilih colvetica karakternya kita klik disini ini otomatis pengaturannya seperti tadi ya teman-teman nah dia akan tulisannya akan pertempetan seperti ini langsung saja kita klik centang nah selanjutnya seperti tadi kita besarkan tekan tombol shift agar tidak berubah ya ukurannya oke nah selanjutnya kita masukkan backgroundnya nah seperti tadi kita langsung klik plus cmd agar langsung masuk ke dalam tulisannya ya nah ini contoh gambar yang kedua kita klik place lalu kita atur opacity nya teman-teman agar memudahkan kita untuk mengaturnya oke kita tarik seperti ini ini tulisan susunya kurang besar ya teman-teman kita besarkan terlebih dahulu kita nonaktifkan ini nah kita balik ke musuhnya lagi kita klik shift kita besarkan lagi oke oke sip lalu kita aktifkan lagi backgroundnya nah hasilnya seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita naikkan lagi opacity nya nah oke lalu kita kita jadikan restage layer dan setelah itu klik kanan lagi kita jadikan convert oh maaf kita jadikan create clipping mesh klik oke otomatis akan tergabung seperti tadi ya nah selanjutnya kita kreasikan lagi backgroundnya masih putih ya teman-teman karena masih masih belum menarik seperti ini kita klik backgroundnya kita buka terlebih dahulu saya akan ganti warnanya kita ganti warnanya menjadi menjadi coklat seperti ini ya kita klik ALP ya nah seperti ini oke kita klik oke nah selanjutnya seperti tadi kita kreasikan bagian tulisannya ini ya dengan kreativitas kalian kita klik layer style disini kita klik stroke kita klik stroke lagi nah disini akan saya free drop shadow lagi maaf disini belum belum aktif ya teman-teman kita aktifkan terlebih dahulu disini nah langsung kita ke layer style lagi klik stroke karena tadi belum aktif ya karena tadi saya masih pilih yang bagian backgroundnya nah kalau ini sudah aktif nah kita kreasikan sendiri kita bisa beri drop shadow atau terserah kalian terserah teman-teman dengan kreativitas kalian oke tidak harus seperti saya ya saya hanya mencontohkan saja kita nah seperti itu nah seperti itu atau kita pre-bevel and emboss juga bisa agar opi menarik ya teman-teman nah teman-teman bisa bertekan disini disini menjadi pre-efek seperti ini oke atau tambahkan stroke lagi juga bisa nah seperti itu atau yang lainnya oke atau outer glow nah dia akan seperti ini kita atur bagiannya opa settingan kita turunkan nah size-nya kita naikkan oke oke kalau sudah seperti ini kita langsung klik ok nah oke teman-teman jadi seperti itu nah kurang lebih seperti ini fungsi dari create clipping mesh nah biasanya saya gunakan untuk seperti ini nah bisa dibahami ya teman-teman fungsi dari create clipping mesh udah ya teman-teman nah seperti itu nah oke jadi seperti itu fungsi dari create clipping mesh yang arti photoshop nah tapi saya sudah jelaskan dengan 2 background yang berbeda ya teman-teman nah jadi kurang lebihnya seperti itu fungsinya oke dan jika kalian ingin belajar create clipping mesh seperti saya saya sudah sediakan bahannya ada di link deskripsi kalian tinggal cek disitu saya sudah sediakan untuk kalian belajar dengan photoshop kalian oke jadi sampai disini dulu saja penulisan saya kali ini mengenai create clipping mesh yang ada di photoshop semoga kalian paham dengan penulisan saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta dukung channel ini atau di Dikodiki channel oke jadi see you in the next video bye bye